Buya Yahya menjawab Dari Bapak siapa? Dari mana? Saya dengan hamba Allah dari Cianjur Baik Bapak bisa bertanya langsung kepada Buya Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam Terlebih dahulu Alhamdulillah bersyukur bisa terus menyimak kajian-kajian dari Buya Mudah-mudahan Buya sehat walafiat, panjang umur, keluarga bahagia, semuanya Berikan kesehatan oleh Allah SWT Dalam meneruskan perjuangan Rasulullah SAW Baik Buya yang kami tanyakan Ini yang merupakan saat ini mengenai transaksi dijual beli online Ada satu transaksi namanya fail letter atau transaksi online yang bayarnya ditangguhkan Namun yang bayarnya ditangguhkan Bayarnya ditangguhkan Kan ada tiga kategori pembayaran Yang pertama bayar dulu baru dikirim barangnya Kemudian yang kedua barang tiba baru dibayar Nah yang ketiga ada pembayaran yang ditangguhkan Biasanya minimalnya satu bulan Namun dalam transaksi yang poin ketiga itu yang ditangguhkan Ada beberapa syarat dan ketentuan diantaranya Ditangguhkan pembayarannya Namun ada biaya penanganan Jika satu bulan pembayaran Penangannya sekian persen Kemudian ketika lebih dari satu bulan ada bunga sekian persen Dan ketika ada keterlambatan pembayaran Itu juga ada bunga penambahan dari pembayaran tersebut Nah pertanyaannya apakah transaksi tersebut Benar atau tidak Karena hal tersebut sudah Menyebar di masyarakat saat ini Yang banyak menggunakan transaksi online Baik Syukuran Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Transaksi online Jual beli online itu Ditinjau dari fikih pertama ini Ini ada Dasarnya dulu Jual beli online itu sendiri boleh atau tidak ya Jual beli online Apakah barang datang atau bayar dulu Yang penting jual beli online Di dalam hal ini Ulama berbeda pendapat Di dalam masalah Untuk dianggap sah dalam transaksi jual beli adalah Seorang pembeli harus mengetahui atau melihat Barang yang dijual Dengan pasti Kalau kita membeli sesuatu yang tidak pernah kita lihat Bek majul Maka tidak boleh Itu di dalam madhab kita Imam Ash-Syafi'i Maka dari sini Kalau kita transaksi Online Jual beli online Menurut madhab Imam Ash-Syafi'i Tidak sah Tapi madhab kita kan banyak Untuk dalam masalah mu'amalah khususnya Seperti madhabnya Imam Malik Rahimahullah Mathab Imam Abu Hanifah Jadi seorang pembeli tidak harus tahu barangnya Kalau madhab Imam Malik Yang penting ada Apa namanya Ciri-ciri yang disebutkan Muasofatnya Atau apa ya Kalau barang komposisinya Atau apa Menurut madhab Malik Asalkan sudah disebutkan Tentang ciri-cirinya Lalu dia cocok dengan ciri tersebut Maka dalam madhab Malik Sudah dianggap Itu tahu Barang yang akan dibelinya Sah Tapi madhab Imam Abu Hanifah Tidak pakai itu Sah aja Biarpun kita tidak tahu Cuman Semua Pukoha itu Pesti Ringan di sini Akan berat di sisi lain Demi keseimbangan Keserasian Dan kebaikan Nah Di dalam madhab Imam Abu Hanifah Dan juga madhab Imam Malik itu Setelah transaksi Seperti itu diperkenankan Maka ujungnya Juga akhirnya Sama dengan madhab Syafi'i Ujungnya Apa dalam madhab Hanafi Harus ada khiyar Jadi biarpun madhab Hanafi Saya beli sesuatu Tidak tahu barangnya Kayak apa Yang penting beli Oke-oke Tahu-tahu setelah Sampai kepada saya Barangnya Tidak sesuai Maka saya berhak Untuk membatalkan Khiyar Kalau memang tidak sesuai Jadi khiyarnya Di sini baru mil Cocok atau tidak cocok Cocok Tidak cocok Cocok Nah Kalau tidak cocok Ya Kalau tidak cocok Anda berhak untuk mengembalikan Kalau tidak Ya suka-suka Urusanmu Jadi Madhab Imam Abu Hanifah Seperti ini Jadi Kesimpulannya Bisa kita ringankan Mudahkan bahasanya Bisa saja Dalam jatiransaki Tapi semua harus waspada Hati-hati Jangan ada yang saling membohongi Harus ada Jangan sampai nanti Hati kita menjadi marah Dengan seseorang Oh dibohongi Di fotonya bagus Tata-tanya Datang setelah datang Tidak jelas Salahnya sendiri Dibohongi Kalau pakai foto saja Dibohongi Kalau pakai foto saja Kemudian Baik Anggap saja Kita mengambil pendapat Transaksi online Adalah sah Sekarang berkembang Pada model yang lain Setelah disahkan di sini Akan berkembang Cara transaksi Transaksi dengan Pembayaran Nanti Atau barang datang Lalu dibayari Bahkan ini Semuanya perlu kejujuran Dan ini sangat lebih Sangat Ini sangat mendukung Apa yang dikatakan Mbak Malik dulu Cocok dulu barangnya Barang datang Cocok Baru dibayari Kalau gak cocok Ya enggak Nah jual beli Barang semacam ini Adalah sah Asalkan bukan Emas dan perak Yang diperjual belikan Atau yang Semakom dengannya Seperti uang Jadi jual beli Emas dan perak Gak boleh Karena jual beli Emas dan perak Disamping transaksi Harus kontan Penyerahannya Harus seketika itu juga Tapi kalau Membaik menerima Barang dulu Kemudian bayarannya Nanti gak sah Kalau emas dan perak Masuknya riba Baik Kemudian ada lanjutannya Model yang lain lagi Adalah Bayarnya boleh Bulan depan Barang datang Sudah kita pakai Bayarnya bulan depan Kalau bulan depan Ternyata gak bisa bayar Maka Terusurah Buasanya cantik-cantik Gak tau tadi Apa katanya Tambahannya Gak dia gak nyebut bunga Kalau bunga jelas Itu bunga Gak bahannya Gak bahannya Gak bahannya Terserah pokoknya Dikasih nama si cantik Si jelita Si aneh sama saja Bunga Itu tambahannya Dikasih nama yang bagus-bagus Nah itu Karena apa Permasalahnya Barang setelah saya terima Saya Punya utang uang Utangnya ditambah Makanya riba Ribanya disini Jatuhnya Kecuali dari awal Sudah ada transaksi Dikasih Tambah tempo Ditambah tempo Dan ditambah nilainya Seperti orang kredit Mobil ini Saya jual kredit kepada anda Dalam tempo Satu tahun Kalau anda bayar Kontan sekarang 50 juta Tapi kalau satu tahun 70 juta Ini dalam penawaran Lalu anda mengambil Saya bayar satu tahun Kemudian setelah satu tahun 70 juta Asalkan transaksinya Anda mengambil Memilih salah satu dari dua harga Ini bukan yang larang Seperti kesalahpahaman sebagian orang Dipikir ini menjual dengan dua harga Oh tidak Kalau saya menawarkan barang saja Saya dengan lima harga Kemudian kesempatan Satu Ini jual beli dengan satu harga Contoh Kalau kredit satu tahun 70 juta Dua tahun 80 juta Tiga tahun 90 juta Empat tahun Terus Pilih mana Satu Saya yang lima tahun Seratus juta Oke Berarti transaksi satu harga Bukan dengan lima harga itu Nah kalau begini Kalau misalnya Ada transaksi Tempo itu tambah Kemudian dari awal Sudah disepakati Tidak disepakati Misalnya tadi Sudah bayarnya dua bulan deh Cuman kalau bayar dua bulan Harganya beredar Dari awal transaksi Berapa? Kalau kamu bayar sekarang Harganya adalah Seratus ribu Kalau dua bulan Dua bulan Dua ratus lima puluh Tiga bulan Tiga bulan Tiga ratus Wah kalau sekarang Gak punya duit Tiga bulan aja deh Karena kalau saya bisniskan Kayaknya jalan ini Oke saya ngambil yang Berarti kayak Bayar Bayarnya nanti Saya mensepakati Harta Harga Tiga ratus ribu Tapi tiga bulan Tapi kalau kesepakatan Harganya sudah oke Dari awal Bayarnya bulan depan Tak tahanya di bulan depan Itu kok Gak bisa bayar Tak tahanya Kemudian kasih tambahan Itu riba Dari ungkapan Pertanyaan terakhir Dan ini adalah Bisnis yang sudah Banyak tersebar Jawabannya sederhana Anda orang beriman Bisa memilih Cara bisnis yang benar Kenapa harus Ngambil yang gak benar Kan masih ada Cara yang lain Kecuali anda dimasuki Tak ma'wan nafsu Pengen segera untung Dan sebagainya Anda masuk Malah tidak berkah Selagi tidak boleh Masih ada cara yang lain Kecuali seluruh dunia Gak mau diketahui Cara itu Baru anda Bab darurat itu Masih banyak cara bisnis yang lain Jangan memaksakan Dengan cara jual beli Yang ternyata di dalamnya Ada keharaman Apalagi di situ ada riba Maka hati-hati Kalau riba Ngajak perang dengan Allah Perang kok dengan Allah Ancur orang itu Seperti itu ya Semoga Allah memberikan Pemahaman kepada kita Yang pernah berusaha Dengan transaksi semacam itu Segera bisa menarik diri Dan tobat Bergantikan transaksi Yang indah Nah Kalau sudah punya niat begitu Ya sudah Berarti anda itu Niat melarat betul Maksudnya begini Ya sudah saya bayar bulan depan Kalau gak bisa gimana Ya gak apa-apa Ditambah Oke lah Berarti anda niat gak bisa bayar Kalau saya pengen kontan Begitu Ya Allah berikan saya punya duit Bisa bayar kontan Begitu Jangan niat menjadi orang punya utang Baik yang jelas Kalau ada tambahannya setelah itu Itu hukumnya riba Karena dia menambah utangnya Karena uang barang saya terima Saya punya utang Utang membayarnya Jadi tanggungan saya Kemudian karena tambah tempo Ditambah lagi Maka itu riba Di situ Wallahu'alam Bissawab Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton